Omongan menakyakut langganan jadi kontroversi, Jokowi pilih menteri gak ada yang beres. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau Pimpinan Majlis Taklim gitu. Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir, supaya dengan zikir ini dijaga di benteng kita dari setan? Karena orang-orang yang tak mampu berzikir itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43, ayat 36. Quran surah ke-43, az-zuhruf. Ayat ke-36. Awas, hati-hati. Awas, awas, awas. Di sini anda nanti mendengar ada istilah jinn korin. Fokus baik-baik. Siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Gak suka zikir. Pasca sholat gak mau zikir. Mau tidur gak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, setiap tidur-duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Dia gak mau zikir. Nah, syaitan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Gak usah dimisikin, colek dari jauh aja. Udah maksiat. Paling senang. Siapa yang abai dengan zikir. Bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman. Tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman. Awas. Nukayyid lahu syaitana. Maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan. Dekat dengan dia. Jadi kalau anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang. Lihat orang yang anti-zikir. Lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak. Banyak zikir. Sholat itu zikir. Sholat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَاَقِمِي الصَّلَاتَ لِذِكْرِ Saya Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah? Cara menyembah kepada Allah? Lihat. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan sholat. Gak senang sholat. Itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu Adan dikumandangkan, setan lari. إِذَا أُذِّنَا فَفَرَّ الشَّيْطَنُ وَعَلَيْهِ بُرَاتٌ Kalau Adan dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Wali dia. Makanya jangan heran. Anda jalan dengan teman Anda non-muslim. Adan berkumandang. Yang non-muslim bisa berkata, Mas, apa nggak sholat dulu kan sudah Adan? Setannya lari. Sedang tidak ada. وَإِذَا ثُوِّ بَفَعَدَ Ketika Adan selesai, setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab. Tenang aja. Baru Adan belum komat. Bakali. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan sholat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan. Maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua. Bisa faksha, pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk. Itu disebut dengan faksha. Bisa mungkar. Hawks itu mungkar. Dusta itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Merampok mungkar. Membunuh apa lagi? Mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan faksha dan mungkar. Turun Quran surah ke-29, ayat ke-45. إِنَّا صَلَاتَ تَنْهَ عَلِلْ فَخْشَيَ وَالْمُنْكَرِ Tuh. Lihat. Cek. Maaf. Maaf Bapak Ibu. Bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15, ayat 9. Paling kanan pertengahan. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushab, Anda menghapalkannya. Hapalkan yang pendek-pendek dulu. Hapalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Al-Quran Anda sedang berzikir. Karena penghapal Al-Quran disebut sedang berzikir. Al-Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihapalkan. Ketika Anda menghapal Al-Quran, sedang disebut sebagai zikir. Zikir, zikir, zikir. Omongan menakyakut langganan jadi kontroversi. Jokowi pilih menteri, gak ada yang beres. Menteri Agama menakyakut Kolil Komas dianggap sebagai salah satu menteri yang kontroversial, pasalnya beberapa perjataan bikin publik menjadi gaduh. Karena hal itu, nama Presiden Jokowi Dodo tersebut dianggap tidak becus menjeleksi menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Bahkan adanya perombakan Kabinet malah menunjukkan bahwa Presiden gagal dalam memimpin. Kemudian, pada salah satu unggahan akun Twitter, Ed Helmy Feliz, dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen menakyakut berbicara soal suara bacaan Al-Quran. Ketika menakyakut memberikan sambut aja sampai blank, akibat mendengar seorang rektor membacakan bacaan zikir. Mohon maaf bu, karena tadi sepanjang acara sebelah saya ibu rektor duduk selalu zikir. Subhanallah, Masya Allah jadi itu merusak konsentrasi saya. Ibu rektor ini atau pemimpin majelis taklim sepanjang acara begitu, kata menakyakut pada video. Kemudian Helmy Feliz menilai, Yakut merupakan satu-satunya menteri agama yang gemar menyakiti perasaan umat beragama. Nama Presiden Jokowi pun ikut terseret-seret. Jokowi pilih menteri keadaan yang beres oleh semua. Tegasnya, diikuti pada Selasa 27 Desember. Kut ini, deretan kontroversi menakyakut. Satu, mengafirmasi hak beragama bagi kelompok syiah dan Ahmadiyah. Gusyakut mengungkapkan bahwa setiap organegara berhak memiliki kedudukan yang sama terutama pada hak beragama. Gusyakut juga menyatakan bahwa sebagai menteri agama yang selalu siap untuk memfasilitasi dialog untuk menjembatani perbedaan agama. Dua, mengucapkan selamat hari raya daurus ke komunitas mahai. Tiga, doa semua agama. Gusyakut pernah memberikan lusulan mengenai mengucapkan doa semua agama sebelum memulai rapat di kementerian agama. Ia meminta semua kegiatan kemenang tidak hanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tetapi semua agama yang diakui di Indonesia. Empat, membandingkan suara tua masjid dengan gegongan anjing. Kontroversi terbaru terjadi usai mengeluarkan surat edaran SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan penggeras suara di masjid dan musola. Omongan menakyakut langganan jadi kontroversi. Jokowi pilih menteri, gak ada yang beres. Menteri agama menakyakut kolil kompas dianggap sebagai salah satu menteri yang kontroversial, pasalnya beberapa perjataan bikin publik menjadi gado. Karena hal itu, nama Presiden Jokowi Dodo tersebut dianggap tidak becus menjeleksi menteri pada kabinet Indonesia Maju. Bahkan adanya perombakan kabinet melah menunjukkan bahwa Presiden gagal dalam memimpin. Kemudian, pada salah satu unggahan akun Twitter, Adhelmi Felis, dia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen menakyakut berbicara soal suara bacaan Al-Quran. Ketika menakyakut memberikan sambutannya sampai blank akibat mendengar seorang rektor membacakan.